sungguh kau bukan mata hati yang beka buta agama buta acara kebenaran selama saya masih sehat ini masih diberi apa sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga tidak usah dengan cara-cara kaya begini mengembirkan jalan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya ada seterusnya sudah mulai semua dan saya katakan nyawa saya saya impahkan untuk agama saya jadi jangan pernah bermimpi Oh hentikan semua dengan dengan menguji dia menerima tersedia salam 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 saya masih sehat ini masih diberi apa sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga tiap malam tiap hari akan melihatkan semua berdiri menjelaskan saya jadi nggak usah dengan cara-cara kaya begini anda ingin mengembirkan jalan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya ada seterusnya sudah mulai semua dan saya katakan nyawa saya saya impahkan untuk agama saya jadi jangan pernah bermimpi Oh hentikan semua dengan penguji dia Hai Minas batu semoga saya sudah bilang bapak nggak nyimak bapak bilang tadi kan Yesus tidak berkuasa Saya sudah bilang lagi kerajaan Yesus itu tidak dari dunia ini bapak yang adalah binatang namanya penghujatan jadi selama Yesus hidup di muka bumi dia tidak sama kuasanya selama Yesus dia tidak sama besar makanya disitulah namanya pesuja manusia atau hewan saya bertanya itu manusia atau hewan kita bahas waktu Yesus di bumi Yesus di bumi bapak disurga dia adalah ala itu sendiri kok dikatakan bahwa dia adalah anak domba kalau dikatakan anak domba sebagai anak domba itu bukan pengujatan itu fakta daripada Yesus manusia kalian katakan hewan atau Tuhan itu namanya baru pengujatan masak saya bilang dalam hal kuasa tentang perumpaan dalam hal apa yang Yesus mengucapkan tidak sama besar jadi saya dengar kata anda di Alkitab itu semua perumpamaan artinya ketika saya kata-kata yang di analogikan di perumpamakan sebagai binatang kenapa coba jawab Domba itu binatang kawan sejak kapan domba itu jadi manusia domba itu binatang silakan saya mau ngopi dulu campur poli bekas makanya saya tanya sekarang kenapa kalian menjadikan Tuhan hilang lagi kenapa kalian jadikan binatang binatang ini domba nih kenapa kalian jadikan dengan perumpamaan untuk Tuhan Kenapa Coba saya mau tahu makanya lu siapkan Bible jangan pakai HP doang ya kamu tanya-tanya itu kalau oke tadi tadi kan sudah kita bahas tadi saya bilang Tuhan kalian katakan binatang nggak boleh saya tanyakan kenapa kalian makan binatang nggak boleh maunya apa sih kalau dia berbicara kepada domba itu adalah salah satu satu hewan yang sangat lembut diantara tidak puas diantara semua hewan yang ada di muka bumi ini kebanyakan digunakan perumpamaan dan perumpamaan domba hewan bukan kita tidak mengerti makanya ada pribasa dengan takkan manusia-manusia yang tidak mempunyai bagaimana bisa berarti sebuah baharnya aku yang diaduh ini banyak orang-orang jadinya aku adalah Tuhan sembaraku ya nggak mungkin apa Yesus dengan nanya itu kegelarannya bukan itu yang ditanya Pak bukan itu yang ditanya ini loh makanya Bapak yang tadi Yesus sedang berkira anak lomba besarnya itu datanya ada ini kemana-mana ngomongannya santai aja gitu ya itu perumpamaan mengatakan Yesus dan Bapak apa umpamanya adalah sama dalam hal apapun saya mengatakan tidak lo tadi lo bilang sendiri bukan saya kenapa saya itu nanti kamu gimana nih itu bisa ini ambil akan ini sekarang susu saya pakai yoone 1428 manusia berharga super kata lebih besar daripada aku artinya Yesus ini yang kita kecil lebih bapak lebih besar belum bisa berngomong setuju dari tadi juga ngomong dalam hal apapun bikini dulu ya Coba tunjukkan kuasanya Yesus dengan kuasanya Bapak dimana ngomong apa yang ada kalau bapak itu menciptakan angin dan duit apakah ya saya 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 rawat ya coba tunjukkan kuasanya Yesus Bapak sama yang mana binatang tapi domba udah selesai saya bilang kalau Bapak itu adalah hal itu sendiri yang telah menjadi manusia bapak yang turun jadi bro ya jadi kalau bapak bilang mudahnya tadi salah satunya menyembuhkan orang mati dulu itu membangkitkan orang mati karena berkuasa melakukan segala satu hal memang diperintahkan kuasa waktu Yesus membangkitkan lasarus siapa yang berkuasa dengan ketaatan dengan Abraham itu ada keuatan bapak menjadi dirinya oke banyak disendiri sama kuasanya tuh karena nggak boleh memang menyebeli manusia orang-orang kebaikan dosa terbaik sama alat uji mengucapkan syukur kepada Bapak dan mengaku dirinya adalah utusan sui disini kenapa aku kenapa ya di punya yang bisa jadi aduh ini coba lagi kamu ini ngaca Yesus ya karena saya irin dengan wakam kamu mengaku om aja mau terus jawabannya Bapak dengar itu jawabannya iya yang harusnya disembeli Yesus menjadi manusia beneran telah disembeli atau mohon-mohon maaf bukan disembeli islam mereka dan nama Bapak ditiapkan kembali sih untuk melahirnya diapkan bukankah maksud saya saya telah adanya datang saja seperti diulang dikeluaran Yesus itu mengucap syukur kepada Bapak supaya manusia ini selesai bisa sama-sama karena Bapak karena Yesus tidak selamanya dari dunia dengerin saya lagi dengerin ah kamu pakai dana domba yuane 11 manusia yang dikorban kamu gak pakai data saya pakai data apa yang ingin dicapai disana yuane 14-18 lebih jelas Yesus sedangkan kemudiannya pakai data anda enggak ntar dengerin dulu saya lebih pintar dari pendeta anda itu lu susu pendeta 10-18 gini lu dengerin ya itu Yesus berkata yang 14-18 Bapak lebih besar daripada aku menggunakan darah domba tapi dengan pendeta mengajari kamu Yesus dan Bapak sama besar dalam segala hal itu dilakukan rutin oleh zaman-zaman dan mengambil cowok kekuasa waktu Yesus membangsa seharusnya itu diawani 11 hanya untuk sekali disana bisa membacanya sampai ke bawah untuk selamanya gitu jadi setelah Yesus dikorban sana kira-kira kita baca di empat puluhnya jawab Yesus bukankah sudah kekatakan kepadamu jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah Yesus berkata ya kemuliaan Allah kalau bukan kemuliaan dirinya maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus mengadakan atas dan berkata bapak aku aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendapatkan aku aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku penyelamatan bukan tetapi orang banyak yang yang berdiri disini mengalami aku aku mengatakannya supaya supaya mereka percaya bahwa engkau darah-engkau yang memutus aku yang ditanya saudaraku jadi waktu Yesus membangkitkan Lazarus Yesus mengucapkan syukur dari darah memberitahukan kepada hal yang rame dia adalah utusan Tuhan bahwa mengorbankan sekarang Anda coba pakai akal yang sehat darah Bagaimana mungkin sama besar kuasanya perintah satu yang di bumi mengucapkan syukur tidak kemudian dia mengklaim dirinya utusan Tuhan dan dari Bapak di surga yang memutus sekarang kita bersimpit apakah pemutus dan dikutus itu misinya silahkan tidak dijawabkan percuma di jawab kita diam aja buat karya penyelamatan manusia bisa pakai datang hanya sekali kamu pakai apa gitu seperti itu iman kalau tidak ada perintahnya bro diselesaikan jadi sebenarnya kamu itu diskusi bukan melawan saya melawan kami disini tapi kamu melawan baik-baiknya Yesus melawan pernyataan Yesus aku akan nanti menghormatkan diriku kenyataannya itu misalnya memang coy baik-baiklah hanya mendengarkan kata gereja nabinya punya istri lebih dari satu pendeta kenapa itu kalau kau yang kita dengar berkata aku dan bapak-bapak ada protes pengalik ini ya Bapak lebih besar sebenarnya ini kalau merasakan sangat besar nama kami itu ya terima kasih perempuan disebabkan anda akan anda terlena tidak boleh bangun dengan keadaan yang lebih besar supaya nggak bisa dibodoh-bodohin membayar perpuluhan itu yang terjadi selamanya saya mau saya mau sebentar sebentar saja kembalilah pakai akan sihat bukan iman ntar Jimmy yang boleh tapi harus logis rocos gini loh pikir dulu dan diimani memiliki anda pergi tanpa pamit dan nabi dalam kitab kamu yaitu daun itu juga punya istri bahkan gundik Daud adalah nabi dalam bandi Israel itu mengambil istri orang dan membunuh suaminya itu nabi loh dalam kitab kamu saya pakai data kamu tidak ngomongin kesana kemari disebut Allah kenapa Bapak lebih besar daripada aku beristri lebih dari satu mana Tuhan saya beristri lebih dari satu di sini itu enggak ada kepentingan kita di sini nggak minta perpuluhan kita bicara nabi itu punya istri lebih dari 15 bahkan mengambil istri orang dan makan punya gundik Abraham adalah nabi dia juga punya gundik itu nabi loh dikitab kamu lalu kenapa kamu mengkoreksi nabi kami sementara nabi kita mau mengerikan yang akan mengambil istri orang dan membunuh suaminya apalagi dia mau ngapa lagi loh itu jelas-jelas ini aku tidak suka dengan nabi yang beristri banyak enggak maksud saya biar saya ini ini bukan gereja bukan juga cuma contohnya adalah Yohanes 1428 tidak baik Yesus berkata Bapak lebih besar daripada aku Yesus kamu tidak menikah itu contoh baik ini mengatakan Yesus dan Bapak sama besar lebih baik tidak menikah ternyata setelah kita cek semua gagal total dalam segala hal apapun kamu baca kitab tunggu baca yang disuruh kamu bahwa Tuhan kamu menjuruh manusia untuk beranak pindah berarti Yesus kamu melanggar perkataannya sendiri dia berfirman firman di bawah Gabriel Gabriel menemui Maria isinya Yesus Tuhan baik lebih besar yang mana lebih besar tentang contoh dan kecil kalian bilang berisi itu secara bahasa sederhana sementara nabi dalam kita kalian bahkan bukan hanya berisi lebih kecil ya semua yang dia lakukan oleh Yesus adalah kehendak Bapak Yohanes 530 aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri melainkan kehendak Bapak yang mengutus aku aku lagi makan Yesus tidak mau bertindak dengan sembarangan kecuali dia bertindak dengan ada petunjuk makanya dia diberikan nabi aduh sabar kalian kuat tidak mana lebih besar siapa bentar sekarang katanya setelah terangkat kisah 2 kisah 2 kalau dia sudah terangkat keseluruhan yang sama besar artinya banyak Tuhan 22 30 perimbangan 30 besar Bapak besar semuanya semuanya besar betul-betul baca nabi tidak bisa masuk ke gereja mengobrol-ngobrol Yesus terangkat kesini saya bacakan saya masih kecil tetapi ia adalah seorang nabi bagaimana fisiknya di bumi begitulah Allah telah berjaksikan dengan orang-orang dari keturunan masih sama itu masih sebagai nabi sampai di surga dia masih pakai fisik ya apakah Bapak sama besar 0 Yesus masih punya fisik pasal 2 nomor 30 kalau anda memaksakan menuhankan Yesus kalau lebih baik Anda belajar sama yang Pak Jodi masuk ke gelanggang apa itu triveos tiga Tuhan kalau anda sudah mengakui Tuhan selesai kita kalau main bola jadi pemain cadangan aja nggak layak akan pernah memaksa ingin tapi kalau anda mengatakan Tuhan satu tapi ada perimbangan antara satu dan yang lain sama besar itu anda tidak merupakan dalam berpikir itu artinya itu kalau Fania tidak suka dengan nabi yang berisi banyak kau tuntut itu Tuhanmu yang mengutus nabi Daud yang memiliki banyak punya gundik bahkan mengambil istri orang bernama yang mengambil sebar lalu membunuh istrinya Uriah dengan mengutusnya kebenaran perang Nabi kau itu dan bahkan dia tidak dimarahi Tuhan islam kalau diskusi karena kita ini logis nabi kau nabi kau dalam bayi beli itu itu diintimidasi oleh pengajaran ibu 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 tentara undang-undang ibu 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 milik mana tadi nangis nangis kabur aja sih Oke tapi iya ada orang nabi bahwa ia akan mendudukan seorang baru kemana tadi itu kembali lagi kita berbicara Hai baca-baca hahaha bacaan nomor 29 saya bukan mendulih berdiskusi gini kalilah menghadapi kalian agama Kristen makan garam maka agama Islam makan gula tidak pernah poli jadi enggak pernah bisa Ibrahim punya gundik itu yang pertama di dalam tidak bisa gini kalian udah kalian baca pun masih kalian bantah heran aku serius pindah kristian itu apa sih bro nih kristian itu pertama kali dimana kejadian 16-16 itu apa sih Oke aduh itu disini menjadi manusia bersama-sama itu Ibrahim itu apa punya gundik ini tanda-tanda punya gundik kristus baik kristus itu apa saya kristus itu pagi aja siapa yang mengurapi juru-juru sekarang kamu pergi ke gereja dulu yang dipanuti sekarang kamu pergi ke gereja dulu siapa yang mengurapi Yesus kristus juru selamat juru selamat yang diurapi yang mengurapi siapa yang mengurapi berarti adalah Tuhan artinya yang diurapi bukannya Tuhan kalau 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 dari barang-barang ada persiduit Bukal menurutkan buang ada di pasirnya kalau akal tidak sabar buang aja mas murni belomu bro kasih Allah mengurangi merancu ya kalau saya nggak buang aja mas murid ngapain kalian ngapain kalian ambil Assalamualaikum Bang Handi kita berhasil 312 sebentar aduh ya ampun kamu jimmy diskusi pakai akal berujang pakai iman kita bahasa apa dia ngomong apa ini kita bahas Tuhan bukan nabi bukan Tuhan kenapa sih selalu anda membandingkan Tuhan ada dengan nabi kamu laimak coy kelihatan nanti enggak imbang ya gitu loh setelah orang yang berkenan di hatiku dan melakukan segera banget kalian bilang bahwa Daud bukan tuntutan nama Tuhan mau tapi kalian harus nengis bahwa Tuhan kalian harus keturunan Daud nggak mau kalian ya itu loh makanya Tuhan jangan di Tuhan itu Tuhan itu sudah selamat siang Tuhan dari sendiri berarti ini khususnya ini ambil menemak sesuai Daud baca-bacaan kami sekolah-bacaan Yesus Kristus itu harus saya bacaan lagi ya Yesus Kristus itu terlalu penonton mereka namanya mau bawa topik apa baik kalau Yesus saya sebelum ke Yesus ini saya baca-baca belum itu Sarah Puliandri loh ya di kejadian 1210 sampai kebawah saya langsung ke 16 yang dimana ujung menyambut Abraham dengan baik karena ia mengingini dari perempuan itu anak mau bawa topik apa yang anak kuasa ilmu lembu sapi gede jantan besar laki-laki dan perempuan dimana semua eh kejadian berapa kejadian 12 Yesus itu Tuhan atau dia 12-12 kita berbawah dia nomor 10-11 ya Abraham ke Mesir tapi kalau Yesus berkata dia utusan Tuhan sampai kebawah kamu itu nggak ngerti baik-baik sih ya enggak Aduh ini mau nonton lagi tapi mencari-baiknya tetapi sebegini hapiraun itu semua tapi diberikan dulu dibaca bro apa mau pikir akan membuat iya isi di baca ya tetapi Tuhan menimpalkan tulang ke pokoknya Premi saya baca ini hidup yang jual itu bahwa mereka mengenangkah karena sarai isa dengan ini sarai istri Abraham itu lalu jadi baling dulu saya baca kok saya Premi saya paksa orang baca aja kok terhadap aku mau aja tidak kau berhining gimana sih bahwa ia istrimu kebenaran mengapa untuk katakan dia bahwa sehingga aku mau ngambil menjadi istriku jadi Pira luar sekarang saya belum bersama sebagai istrinya kenapa ada waktu itu bisa diskusi ya kenapa ya susah amat saham ya gimana mau disini ada apa ini sudah berapa gimana eh kau pernah baca berapa saya berat pengertianmu itu sahaja yang berapa itu kalau semangat lagi membaca jadinya ditambah tidak dikursi konsumsi babi ini bahannya gitu otakmu jadi tersebut tertulis terlalu inspeksi bayi nah pilih sebagi masyarakat begitu juga boleh sih mencoba artikel bisa diskusi enggak coba aku artinya bisa diskusi enggak baik-baik ya udah coba aku arti karena maksudnya bisa nggak diskusi pakai data awalnya abraham kamu punya baiknya disitu kebenaran semua yakin benar semua itu abang tidak bersebutkan itu saya nggak baca bukan ada berang-berang itulah si langkas pengetahuan mutangkan baca langsung kejadian dua saya baca sorry-sori saya lagi saya dia 12 nomor 19 11 langsung 19 saya bacain ya ya mengapa kau katakan dia adik-adik dia dia adikku siapa yang mending sini gimana sini ya menurut ini kalau enggak merenggara disini istri mau ambil lebih lagi ngomongnya jadi disini Piraun yang mengambil cara sebagai saya tidak berpendapat loh kita hanya baca contoh misalnya ya itulah hidup yang kekali bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang ngomong sendiri dan mengenal Yesus yang telah engkau itu kakak Firaun tetap Yesus disini mengaku dirinya itu sangat Tuhan jadi salah tulis anda jadi salah tulis silahkan tulis coba lu baca dulu deh asyap ibu bingungkan lu balon di belakang ini oleh Firaun enggak ada pendeta kesini dari pada itu adalah udah tahu Firaun maksudnya ini ini menyerang personal ini gimana boleh studi-menyerang personal ini kita ngambil serang-serang personal itu sebenarnya kita berdiskusi akademik pada datang bukan personal yang kita serang nanti kalau gua serang-serangnya bagaimana nanti kalau gua serang-serangnya itu mengambil mempunyai fisik bagaimana enggak enak juga sekalasnya mengatakan ya ambil dan berjelah komplit dia laki-laki tanpa cacat dia laki-laki sempurna ngapain berdosa kalau dia kenaknya sebenarnya bagaimana kalau kita ini ada beginian emang dosa kalau kita ngatakan Yesus laki-laki silakan saja saya enggak pernah memprotes agama Kristen tidak akan di pasal 29 undang-undang itu negara ini mengakui ada 6 agama kalau nggak salah satu adalah kepercayaan Islam dan Kristen Republik ini dengan agama yang lain hidup damai yang lama kejadian saling berdampingan toleransi antar umat beragama bukan itu topiknya coy bukan ada kristologi gitu lho Bible bukan berbatuan semuanya cakrawala berpikir antara yang logis dan ingat ini lebih banyak yang tidak pernah memprotesi semuanya berbatuan kalau kami arogan-argan lebih awal jadi waktu itu Kristen di bawah arja masuk di Republik ini ya 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 berarti penjaja yang bawa masuk penjaja itu diusir dari mayoritas umat Islam dengan Allah Allah akbar mereka teriak gitu gimana seperti itu tidak bisa menjelaskan mereka kabur itu saja apa yang ditinggalkan gereja lu bilang apa yang ditinggalkan baik baru apa yang ditinggalkan lembaga yang cekat kita tahu itu yang mana yang merubahnya menurut Alkitab Indonesia kita terhadap Islam waktu itu yang banyak sekali berjasa bisa menentukkan jaraknya demi tanah air merdeka apa yang ada sama si merusak rumah ibadah tidak maksud anda menjanjian lama itu akhirnya nggak boleh rusak silakan kami hidup berdampingan toleransi antar umat beragama nggak pernah kalau di situ bukan itu pembahasannya umat Islam itu saling itu diwajibkan bukan untuk menyayangnya coba sebutin apa di situ harus dijamin diterahkan dengan baik bukan itu Tufiknya coy enggak ngerti jadi kalau punya ilmu diskusi berkata jangan diputar-putar Alkitab itu tidak bisa itu yang dibahas apa sekali lagi saya ulang sesuai dengan logika kami memang mayoritas Islam di Indonesia apakah anda merasakan kedamaian si ramai kotak saya saya bahasa provinsi mayoritas Kristen tidak damai orang-orang sendiri membaca di mana provinsi mana mayoritas Kristen tidak namanya itu aku selalu ingin memisahkan diri dari Republik ini gimana bro Oke kamu ini ngerti ngasih baik dulu belajar dulu disitu jadi jangan-jangan kamu mencinta dari segala toleransi adalah islam kamu ada sama Islam itu saya pengen tes kamu dulu jangan-jangan kamu punya Bible disitu coba buka tidak boleh orang-orang tidak boleh radikal Tidak boleh sembarang ini soalnya aku mahalat aku minta kalian punya waktu 10 menit untuk tiktok jimmy tentu dengan cara terukur 10 menit setelah itu selesai ya biar tidak boleh sembarang ada soalnya Kristen boleh bertanya kepada Islam nanti jual-jual teman-teman muslim boleh dengan cara terukur jimmy oke fania bisa diam dek kalau orang ini lagi diskusi bisa diam ya wajar tadi aku diam Mbak iya sayang Melky bisa mengikuti diskusi dengan tidak speak up ketika Bang Andi dengan jimmy ah Tuhan tiktok oke konsekuensinya nanti kalau kalian tidak bisa maka kalian akan dikit dan di blokir dari rumah ini oke Manu Manu ini tadi muslim atau tidak ini saya belum tahu ngaco Manu Manu kenapa ini sih Aduh ngaco Oke silahkan mengandi gunakan waktu 10 menit dimulai dari sekarang dengan banyi 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 dan mengambil terbang terjemahan misalnya yang ngaco bro itu yang membuat kalian selama ini anda ini tidak punya identitas kalau kalian semuanya seperti apa kami yang mendengarkan kalian tidak Anda mau dikatakan Islam yang nggak juga tapi anda pakai istilah Islam anda mau dikatakan kristal tapi ke Islam Islam baik segi bentuk ya eh puluh menit dimulai dari media sosial ya coba kau cenderung keislaman mana menyembunyikan dalam perjalanan menyembunyikan salib di dalam diri anda kenapa anda malu pakai supaya ada perbedaan antara kita kejadian terjemahan terjemahan bagaimana coba melihat Islam Islamnya banyak itu tapi istilah Islam itu besar kan apa semua sebenarnya sumber kekacauan siapakah semua itu firman Tuhan anda sendiri lai itu semuanya kitab Taurat itu seandainya lai ingin meneruskan dengan jujur tanpa mempergunakan istilah-istilah Islam pada para nabi selesai sudah ya apakah itu yang kau sebut semuanya pembahasan yang tidak seperti ini saya sudah jawab bahwa di dalam kitab Taurat itu terdiri dari bagaimana hirman Tuhan itu yang pernah kami diskusi sama mereka sendiri tidak nyerempet-nyerempet semua yang kau sebutkan tadi itu berbatasan itu loh anda apa Mestinya sambil kita suci anda itu Bible Bible bukan lagi aja apakah mestinya sebut tadi itu tidak ada penggunaan istilah kata Allah juga disalah nggak ada enggak ada juga istilah masyarakat itu yakin itu kenapa hanya mau yakin ya ini kata Apolo yakin diambil dari bahasa apa ya ya ini bukan masalahnya masyarakat ini atau bisa yulani apakah orang mati bisa menulis bahasa yulani kenapa eh iya dari koron mati bisa menulis pada nggak ada ya kitab Apolo get kalau kalau ada gimana ya bagaimana Musa oke Musa menulis kematiannya sendiri masuk akal atau tidak ya Musa tidak menulis kematiannya juga alat-alat ini ini terlalu cuci ini yang ini bukan kita suci tadi dari awal ini berbiasa organisasi semuanya kau semuanya tadi itu ditulis oleh satu lagi atau Tuhan yang berasal dari mana siapa yang menulis kematian Musa kata Tuhan itu dari mana diambil dari bahasa apa ya Tuhan enggak ada permasalahan di sini sini iya dari mana coba ya silahkan pakai istilah Tuhan Musa tidak mempermasalahkan istilah Tuhan yang kita perlu disini adalah manusia tahu jatuh bapaknya mati di dalam al-kawin muda-bapak di terjemahan beba anda itu yang problem iya istilah kata Tuhan itu dari mana berasal Tuhan saya sendiri atau hari kiamat kau gini ya yang kita ngomong-ngomong ada juga penulis lain Tuhan yang menulis kembali berasal daripada yang dibawa oleh misionaris membonceng kepada Belanda yang menjajah republik ini yaitu ulangan deker 4 saat lagi sampai 12 itu menambahkan itu kematian Musa dalam kata Tuhan siapa yang menulis karena dalam bahasa Melayu tinggi oleh orang lain tidak dikenal kata Tuhan ya oke kita menulis aja tidak semua ditulis oleh tinggi ini kau diam di situ lebih lima kita musa itu member masukkan itu kembali terjemah orang sendiri tadi kamu nggak jawab begitu aku ini oleh perwadar minta link ini kamu baru-baru lagi menjari dari awal jawab bahwa tuan kita usah itu ini oleh usah selesai tidak ada sejarah tidak kurang mulai matahari ini banyak hanya terjemahnya penyepat diri ya saya benar-benar pakai makanya kalau enggak ngerti aja enggak usah terlalu banyak macet bro aku di belundar aku dulu kesalahan apa enggak pakai tuan kamu kan kamu kan ini bertanya kalau bertanya itu dia mendengarkan saya tanya sekali lagi apakah kalau di dalam bahasa Indonesia misalnya seharusnya ada Tuhan misalnya Allah Tuhan itu kan sembah kita bisa Indonesia Indonesia aku saat itu semua oleh usaha mani tuh jadi kita ini berbahasa Indonesia saja Alquran berbahasa Indonesia ditulis oleh musa ngomong jadi no problem karena memang susah di usaha cepetan keakui oleh KBBI Tuhan itu besar Tuhan itu yang sembah ditulis orang yang berusaha artinya tapi kenapa dari aku mengatakan kamu bisa ditulis semua oleh musa sekarang gini loh ya baru kau berubah sekarang kali Tuhan itu dipakai kamu bisa diskusi nggak sih belum terkali baik ya dengarkan saya ganti dulu bahwa kata Allah itu diambil dari mana dibebasan saya lagi nanya 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 terus tadi usaha dari itu diambil setelah saya kasih datanya ternyata oleh ya semangat ada ulan ada tanya empat sampai 12 kamu mengatakan bahwa tidak semua itu artinya disini diambil dulu kamu ini suci mana aja ya dengerin saya aja tanya anda kamu dikitab suci karena saya nanya kata Allah dikitab suci mana apa ya kau tanya kristana dulu sama kamu menggunakan apa ya apalik-apalik saya bukan itu yang dulu dikitab suci mana ada kata Allah setiap dikitab suci dalam Alquran ada itu enggak ada eh dikala bersirman kami kenapa ada kata Allah diserjemahan bukan menggunakan biasa dan ukurannya emangnya baik ada berapa Oke saya jawab kata kami itu menggabungkan berdewa turunan tersebut ada kata Allah di terjemahan kalau enggak ada gimana kali suatu peristiwa ada juga seperti surat 14 sesungguhnya ini apa-apa akuran kamu kemana-mana ini kalau selalu ambil dari beratku tidak ada pengetahuan dengerin kalau aku tidak ada di Bible kenapa bisa jumlah dalam menggabung kenapa iya sempurna kesempatan juga eh karena kamu juga ini bisa dihubungi kenapa sih goblok warna orang yang naik jari-jari 26 keluan aku ini 126 di belakangnya nggak ada kejadian saatnya nggak ada kenapa terjemahnya kepada kita mencipta kenapa manusia sesuai gambar yuk kita itu siapa ya kenapa yuk saya kita itu siapa mana-mana build yuk yuk masih ambil ayo-yuk kawan-kawan kamu ayo dimana bata-kawan kenapa bertanya-tanya udah jawab loh kata-kata nandu itu kami jujur saya ulang sekali lagi ya kalau tidak ada orang-orang di terjemahan kata-kata nandu ini saya jawab saya nggak ngerti bukan itu udah dari sini orang ini orang kalau giljauh di original sis Bible Anda kenapa ada diterjemahan kan nggak lalu itu kenapa namanya selusunya itu maksudnya apa suatu peristiwa urusan ya melibatkan berarti kamu nggak ada ilmu turun dari tadi disini benih ilmu selingkau laik nah sekarang lu turun dibawa terungguan dulu muda lekatin dulu dipercaya dibawa gini ternyata kau bocah waalaik wassalam jadi peristiwa itu mengalami kalau nggak bisa pun ada yang nggak usah turun aja gitu lho ada penekanan itu kan dihulungan helasi bukan hujan saya terus kekauan ini ngapain ini aku Allah Sambal kamu naik di sini ngapain mengingatku nah saya tiba-tiba kepadanya itu itu nggak jadi arjangan membodohi anda marilah kita menciptakan elah ini selesai diluruskan dia pari ada ini korban jawab dulu kita 200 pendeta di Republik ini yuk anak-anak kamu bernyawaskan buat terjemahan sendiri luar lagi karena apa memang terjemahannya banyak yang keliru ayo yang sangat pindah-pindah sekali sangat substansi disinilah sumber kekacauannya paham kalian bagus juga silahkan silahkan usaha inilah sumber kekacauan dari terjemahan yang banyak memakan korban lor diskusi di Republik ini nggak bisa apa-apa mestinya yang lain-lor diskusi di Alipa yang langsungnya coba terpulang apa maksudnya dia menerjemahkan istilah Islam itu adalah pada liwana satu jelas itu teos bukan Allah teos itu Tuhan diri Allah itu ada roh in harkin hologos kai hologos n proton teos teos ada roh gitu loh kenapa buat apa ala bapak itu sendiri nah ketiga itu jati diri harga diri Madi saya gitu loh kayak buddha Hindu gitu udah ya nggak mengais-mais kita kepada kita-kita orang lain hari kamu jadi ini disini diberikan dulu diberikan ngelong-ngelong batia cenggak bisa disini kata-kita nilai terus ngapain di mana Yesusnya kata-kita mana Yesus hilang Yesus mana ayo ada aja ini orang Yesus nggak punya sendiri dari Hongkong mana datanya sendiri banget banget aja itu ngomong kali banget anak buah Mika anak sendiri walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kamu lagi mau cek nih kalau anda memakai Kristen arah ya silahkan sendiri itu bukan dari arah ya sesolah itu sendiri Kristen itu dari anti yogi mana datanya sebut Ritung woy mana ya saya disana lupa lagi sebut-sebut murid Kristus berlebihan dari arah mana datanya berbahasa Arab itu juga terjemahan dari Hebrew dari Yunani jadi saya udah cari bukan dari arah itu kalau asur dasar misalnya mestinya juga Anda jujur sampai di Indonesia Allah itu adalah di sana tapi jabatan makanya sering-sering Ritenin denger dia ada bapak Allah di sana di sana Yesus ala terhitunggal siapa nama alamu tulis ala itu udah nama gitu ya gimana kau kasih burung singgara mau belajar orang-orang Aduh silakan diskusi sama orang-orang berikutnya Pak kata tulang itu dari walaupun aja disini semuanya ibadah seperti apa-apa nggak ngerti iya kenapa ada ketulisnya kita lebih kenapa ya jelas kalau kalau itu terjemahan bahasa Indonesia itu itu adalah satu Yesusnya kalau ingin dibahas ini kenapa ini benar-benar siapa kalau itu satu-satunya karena kerja-kerja masuk saya dari tadi di fitnas sama jenis cara-cara-cara yang tidak sekolah bicara-cara di sini terus siapa itu tadi karena Tuhan itu tidak dikenal dalam bahasa belayu tinggi iya 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 ini derita kamu Jimmy tidak bisa membedakan Yesus dan Tuhan akhirnya saya ada pengajian yang bisa kebedakan kemudian ini tadinya kata-kata ejekan terus kemudian lanjut diperkuat dipadukan oleh Purwadar minta menjadilah bahasa Indonesia baku Tuhan supaya ada perbedaan antara Tuhan dan Tuhan ayo kalau nggak supaya ada perbedaan antara kurios dan teos ini kau diajari kok kopior jadinya nggak punya ilmu mendingan enggak lebih Tuhan itu agak lah yang disembah Tuhan itu yang disembah nama Tuhan itu siapa umat Islam nama Tuhan sembahnya Allah subhanahuwata'ala orang Kristen nama Tuhan sembahnya Yesus lu menanya aja jadi Tuhan ini bahasa umum itu memang harus di kelas penonton yang boleh jadi pemain objek yang disembah ini pemain kami bisa dipakai dipakai kata-kata sayang lagi ini di Indonesia yang supaya umum bisa mengerti gitu loh itu milik semua orang bahasa Inggris di Indonesia ini tuh ya saya sama kalian ya di Yunanian ya Teo jimmy jimmy dengar nih Apakah tes kenapa namanya permasalahan yang perlu datang bermasalah yang dipermasalahkan di sini adalah semangat umat Islam lupa Yesus berkata seorang lagi dengan mati ini di mana-mana kecuali di tempat asalnya di antara kaum-keluarganya dan rumahnya jadi benar kata Yesus nabi itu dihormati di mana-mana di tempat dia berasal di tempat dia berasal dalam keimananmu yang berlindung lagi gua lagi dalam keimanan Islam ini paling gue tidak ngomong nih benar-benar yang pengetahuan yang pengetahuan yang pengetahuan yang pengetahuan yang pengetahuan apa-apa dan kau katakan Nabi Daud dengan panutan dalam Islam Nabi Daud panutan benar kata Yesus Yesus saja Nabi Bang Ali Iya udah seminggu 21 nomor 11 dan orang banyak itu menyauh inilah Nabi Yesus dari Najarid Nabi kok di Tuhan kan gimana sih kamu hehehe ketawa dia ketabok kalau anda berdasarkan Kristen Arab ya jujurlah Kristen Arab itu jujur loh itu ada jujurnya sedikit keinginan memangani konsep ketuhanan daripada Yesus kristus pada situ akhir-akhir bahasa Arab itu konsep itu anak Yesus itu semua Israel Adonai 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 kalau 899 israel Tuhan Allah Tidak usah orang-orang 173 inilah hidup yang kekali jadi terjemahan engkau satu-satunya Allah yang benar-benar Yesus yang telah kau utus sejak kapan Yesus mengatakan dirinya binatang sejak kapan Yesus mengatakan matinya terkutuk kalian yang mengatakan berapa sih menghujat Yesus itu kalian Islam Islam itu menghormati Yesus gini-gini Pak Jimi ini saya mau sadarkan anda anda tanpa sadar sedang menghujat Yesus anda ini penghujat Yesus Pak Jimi sadar tobat Pak Jimi anda ini sedang menghujat Yesus Oh bagus-bagus gitu kalau tidak ngerti tanya di mana kami menghujat Yesus ketika kalian mengatakan Yesus sebagai binatang itu menghujat Yesus ada celok aja Yohanes ngetahkan Oke tadi buang-bangat kalau diam dulu jimmy kalau diam jimmy giliran saya sama milky sekarang kamu diam dulu nanti kamu lanjut lagi sama Pak Handi memalukan diri sendiri siapa yang mau kata-kata siapa yang mau kata-kata sempat nomor sepuluh saya jawab ya tenang-tenang semua sudah kita siapkan ini lagi jadi mau mau dijawab tidak oke Yohanes pasal satu ayat 29 hari esokan harinya Yohanes melihat Yesus datang lalu berkata lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia sering Yesus dikatakan sebagai anak domba-domba itu binatang atau tumbuh-tumbuhan saya banyak domba itu binatang atau tumbuh-tumbuhan binatang udah selesai yang berdua satu ini ada masyarakat terjemahan dulu galatia 313 galatia 313 dia lagi berbicara dalam hati 136 Yohanes 136 Yohanes 136 kayak Tuhan berfirman dalam hati itu dulu ya tentang anak domba ya ya apa-apa seperti apa bergumul ya sudah apa arti perumpaan anak domba kenapa kalian kenapa dikatakan jadi sebagai anak domba ya merasa yang sambut sehingga enak berarti binatang ya walaupun binatang yang sangat lembut tapi binatang ya tidak tidak disini kami nggak akan pernah membahas baik-baik kalau nggak ada yang diskusi itu tertulis saudaraku kecuali tidak tertulis saya mengandang ada yang sadar diri kenapa banyak istilah Islam yang kau pakai di beberapa di ternyaman saya tanya kepada anda itu yang kita uruskan Pak Melky saya tanya kepada anda Pak Melky dengar apakah saya dikatakan salah dengan air anda ketika saya katakan Yesus anak domba salah atau tidak kenapa itu banyak istilah Islam yang kau pakai di ternyaman iya oke perumpamaan saya sekarang ingin mengatakan Yesus anak domba apa maksudnya boleh apa tidak kami menunggu Yesus tidak menunggu pertanyaan saya boleh atau tidak dengan ayat ini oke kata Allah itu dari mana ambilnya Allah itu bahkan dalam 136 lihat nih Allah itu dari mana ambilnya Yohanes melihat Yesus Yohanes berkata Allah itu dari mana ambilnya jawab dua kali dikatakan oleh Yohanes Yesus itu anak domba sekarang saya ingin mengikuti Yohanes Allah itu dari mana Yesus anak domba boleh tidak ambil dari mana Allah dia tahu ya kenapa ayo kamu pertanyaan saya Tidak boleh karena langsung mau menyebabkan ini secara bagus Anda saja mengakui tidak boleh Anda saja dari hati terkecil terdalam Anda mengatakan tidak pantas mengatakan yang berbobot makan itu cuma banyak yang jas doang sekarang galaknya 313 Yohanes ya sekarang saya angkat dikatakan Paulus apa kata Paulus menggiru menggiru menembus kita dari manusia dengan jalan menjadi menyebabkan manusia mengatur diri lu terkutuklah orang yang diganggung lu merasa gak sih menyembah manusia saya bolehkah saya mengatakan dengan saya ingin bicara dengan lembut bicara dengan hati-hati dari dari nurani anda ketika anda mengatakan anda cinta Yesus saya cinta Yesus diam dulu kenapa sih saya lagi bicara anda responasi kenapa makanya karena saya tidak mengerti saya bertanya sekarang saya mengatakan terbentuklah yang tinggal dengan dulu aduh ini kalau mau nabi itu dijamin seolah itu kenapa lu nabi itu mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib astaga ini terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib dari nabi sampai nabi hati nurani tidak layak mengatakan wahai anak domba sekarang saya ingin berkata kepada anda wahai manusia terkutuk Yesus boleh tidak pertanyaan anda anda menjebak saya anda tidak paham menjebak itu tertulis kok menjebak sedentang semua semua nabi kenapa dikatakan seperti ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul ya sudah ya sudah ya sudah apa kenapa Paulus mengatakan Yesus terkutuk kenapa sekarang nabi adam di bukan di sama dengan mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kami umat islam itu itu tahu tapi saya abang gadisnya semua umatku masuk surga kecuali dari sebelumnya saya umat muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam kan minggu tidak sadar enak enak juga menjawab ya gini 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 saudara gue saudara ku kenapa lubangin gue nama-nama dari apa yang sedangkan oleh usaha iya baru tak tutup tidak tak tidak 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 oke saya bacakan ayat sebelumnya ya ya dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan dihadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman tetapi dasar hukum Taurat tidaklah iman melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karmanya ayat ayat 13 Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib ayat selanjutnya Yesus Kristus telah membuat ini sepoa supaya tidak di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain dengan guru sehingga oleh iman kita menerima roh yang yang telah dijanjikan itu ah jelaskan kenapa Paulus mengatakan Yesus terkutuk 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 bagus-kutuk ditulisnya silahkan maka diri ya terus ayat itu sebab ada tertulis supaya Masya itu adalah utusan Tuhan abang-abang baca maya ciptaan Tuhan oleh Paulus ada di merah bumi ini termasuk bumi ini di dalam segala isinya ini bukan adalah ciptaan Tuhan bukan Tuhan itu waktu itu orang-orang yang baris terkutuk disitu kalau di Yesus tidak terkutuk kalau mengatakan istri-istri menurut saya coba ini diapanya ini kenapa silakan baik sekali wakil sepakar aja tanggap kebenarannya kalian penghujat Yesus sudah ini menerima pertanyaannya yang kedua bahwa hidup ini jadi berobrol sekali Pak Melki disitu tertulis apa itu kutuklah orang yang digantung ini yang saling yang pertanyaannya sop-kutuk dulu dokter dulu sebentar ijis terlihat ya Apakah ya operasi udang di tiang salib dan kita pakai nah itu bukan kita ini tinggal sebebas-bebasnya tetapi tidak banget gimana cara supaya kita terkenali hidup beragama Iya sudah kemarin akan islami jantung dikaisar karena agama islami itu yang dirimu yang sama subhanahu wa ta'ala menurut Paulus yaitu jawaban yang kedua untuk jangan sampai yang meninggal di tiang salib saya tanya dulu ya seseorang ke dalam keadaan Islam merugui semangat hal itu eh bokeh kalau misalnya ingin sudah mengiktirakan itu jangan mencoba silahkan mungkin bisa dipandung oleh bagian satu mana sih orang-cara sungguh disini dipertahankan jawabannya kedua pertanyaan anda kalian yang bersulit saya titik kali ya cuma tanya doang sebentar loh nanti baru kembali ke Bangali Yesus orang atau bukan saya pertanyaan yang ketiga ya saya pertanyaannya Yesus orang atau itu bukan ya orang-orang pernah digantung saya jawab lagi ya oke sedikit nikah salib oke apa maksudnya jadi beribadah yang terkutuklah orangnya bagaimana ada perintahnya Yesus adalah orang yang beribadah pernah digantung kalau tidak diteritakan itu ada artinya lebih tinggal daripada sampai cipta menulis nabi nabi ini utusan Tuhan yang menulis nabi dari Tuhan ya kemudian dia memberikan contoh kali contoh lah itu jadi jangan beribadah kalau tidak ada yang mencontohkan dan tidak ada perintahan rugi jadi itu pertanyaan ketiga jawabannya ya setuju ya Pak Raja ya saudaraku gini-gini saudara-saudara Kristen ya ini bilang jadi terima kasih keimanan kali ya gini-gini terutama saya jelaskan ada bari yang bisa bicara santai aja sekarang ya ispensi in konsistensi kalian terhadap narasi terhadap Yesus itu selalu bertambahkan kiri-kiri si kalian kursi yang dia berlebihan lupa obatnya dibuatnya tidak pernah dia jelaskan tentang dirinya di satu sisi kalian sama-sama ya mau bicarakan cara barbar lanjut dengan kata-kata yang tidak pernah dia katakan pada dirinya juga minum sebelum makan apa sih sudah makanya sudah makan mulai Oke dulu boleh pada saat itu juga boleh kalian bangun kalian kalian jelas di dalam merobos waktu tidur halusinasi dan imajinasi yang tidak pernah bisa kalian pertanggungjawabkan tidak begitu oke tidak ya saya ini saya ulang lagi yang menghalangi anda menuhankan untuk kembali ke Islam begini lupa raja ya Tuhan telah menjadi manusia semua manusia itu pada dasarnya dia muslim yang datang dari Kristen saudara-saudara waktu bayi itu muslim sebelum kalian menjelaskan yakin Anda waktu bayi muslim dunia telah banyak ajaran-ajaran paket penyembahan dewa-dewa kuno mengatakli hukum menyatakan Tuhan karena masih di bawah pengawasan orang tua ada belum bisa membedakan mitologi Yunani yang mana-mana yang mana-mana ini sangat-sangat simpel saya jelaskan Zew orang tua lah itu itu ya rajanya para setelah itu turun ke bumi setelah anda akhir balik menjadikan seorang tua-tua yang amin adalah yang menjadikan ada kehamilan itu lahirlah anak dewa bernama Herbal makanya saya sarankan kembali kamu jadi bayi kenapa kembali kebaikan manusia serta orang yang memeluk dewa Islam kembali mengucapkan dua kalimat syahadah itu dosanya nolib seperti bayi di di asal oleh ibunya menjadinya lawan bagaimana kebaikannya kebenaran tetap terbang lawan orang orang jadi anggap untung dua kali lipat lalu dia mati untuk menyelamatkan manusia apalagi yang kau besarnya dia dibangkitkan untuk menjadi dewa sesungguhnya penduduk sebelum semuanya terlambat sehingga sananya di samping sehingga sananya Zeyus aku tipu kok sama cerita kalian sama cerita Yunani yang kedua ada Osiris namanya Dewa dalam mitologi Mesir dinyatakan sebagai Tuhan yang menjadi manusia juga bahkan tanggal lahir antara Yesus percayalah mitra jauh dirum-jauh tidak ada krisna Dewa Hindu India itu menurut Raja dan Osiris masih ingat waktu di Bandung apa yang menjadi manusia di kalangan mitologi Mesir kuno sama 25 Desember ini kebetulan atau yang tidak kebetulan sebenarnya jika masih dalam rangka yang baik-baik loh kemarin di Bandung itu adalah Dewa yakin yang saya tekankan bang jaraknya sudah yang saya tekankan Islam bagaimana kembali telah lebih dulu mengenalkan Tuhan menjadi manusia kemarin tidak pernah ada ajaran para nabi ingin mencengahkai gua ketemu dengan disana yang tercatat dalam perjanjian lama itu Raja itu aku benar dia apa bukan ya kemudian mati untuk menembus dosa manusia tidak ada pengajaran itu yaitu kalian yang menyebut yang mengatakan sewajarnya dia mencoba jelas kalau bukan katanya siapa coba siapa-apa coba jelas nabi Muhammad selalu di wassalam itu dirilis oleh Michael hata itu fakta memang menyakitkan tetapi tertulis menempatkan nabi Muhammad nomor 1 bahwa Tuhan bahwa Tuhan menjadi manusia umur satu orang baru bukan sesuatu yang diajarkan berpengaruh sama sekali yang pernah ada di muka bumi namanya nomor dua ganti umur tiga tuan-tahun lamanya orang-orang penyembah dewa pada meyakini Tuhan jadi manusia saudaraku terus kalau tidak ada nabi Muhammad selalu lewat salam anda enggak sama dia mau nyaman di Republik ini jangan di bawah menjadi belanda itu ya oke kenapa ajaran nabi Muhammad selalu lewat salam masuklah pedagangan Arab dan masuk ke dalam kepercayaan Hindu India menyebarkan islam matinya disalibkan di pohon karena bukan bentuk intimidasi disalibkan di pohon dan hari ketiga dia bangkit Islam lah yang mengisi peninggungan itu lalu-lalu diangkat ke langit kajaran siapa itu saya tidak tahu jadi abang jangan mencoba kalian menutupi semua sejarah itu itu sebeda kok enggak boleh saya bawa sejarah ini terkonek sejarah-sejarah apakah nabi Muhammad selalu lewat salam apakah nabi Muhammad selalu lewat salam apakah nabi Muhammad selalu lewat salam silakan ketunjuk banyak sekali pahlawan-pahlawan kita gugur di sana selamat tidak mengajakkan pahlawan Indonesia yang ngajak siapa itu kalian mau apa semua nabi dalam ke dalam percayaan ujaran nabi yang mereka menyatakan Adonai Eloi berani ngomong-ngomong itu hidupan saya lah ya Tuhan kita adalah Tuhan yang satu yang Esa itu keyakinan orang-orang yang beriman kepada Taurat yang beriman kepada tanah dan selesai dulu masih ada sampai hari ini kita sebut dengan orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwa keimanan mereka kepada Elohim adalah keyakinan kepada yang tadi kan Yesus tidak berkuasa saya sudah bilang dari kerajaan Yesus itu tidak dari dunia ini tidak memiliki ngomongnya sekutu bagian Yesus bagaimana mereka Oke jadi selama Yesus hidup di bahkan 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 mereka mengatakan bahwa kuasanya dengan ini pas jadi Bapak dan Yesus selamanya sesuatu dia tidak sama besar dengan bapak setuju tahu apa Zara tidak setuju percaya saya tahu Anda adalah pemula makanya saya mengajarkan Anda setuju dalam bahwa kita dalam Alam Bapak mau setuju-setuju saja sudah saya bilang adalah penyembahan berhala saya katakan rajaan solga yang punya punya 3 pribadi saya lanya dikotongan solga dulu saya penyembahan berhala dikasih waktu Yesus di bumi dulu jangan berani-berani ke syurga itu waktu Yesus di muka bumi Tuhan dengerin gantian-gantian dengerin orang yang melulusi saya bahasa Allah dan situh dengerin ini Yesus di bumi Bapak disurga orang yang melakukan sirik Anda mengatakan dia sama besar sekarang ternyata selanjutnya cek bapak lebih besar daripada Yesus selama Yesus ada di muka bumi stop dan ngomong tidak senyapinya siapa dan itu dengan hal-hal akan menekan saya bilang dalam hal kuasanya malam hal apa-hal fisik kasih dalam hal apapun Yesus Bapak tidak sama besar saya ingin ketika dalam hal apapun meliki bahwa ini ini Bapak sudah menjatuh meluani pahit untuk kemana Bapak bisa tidak tidak bisa kita hewakan besar ketika Anda bisa dalam hal sedang hal Oke lagi saya ulang ya Saya pake katakan Yesus Dia saya jawab Diam-diam Untuk kita selama Saya pake kata-kata Tuhan menjadi manusia Bukan sesuatu yang pertama sekali dikenalkan oleh Kristen Diam-diam Itu yang harus Anda catat Saya pake kata-kata Oh iya ya Ternyata ajaran-ajaran lampau Penyembah dewa-dewa juga menyatakan Tuhan jadi manusia Oke Terus? Terus? Oh iya ya Kenapa hari lahir Yesus Sama ya Dengan para dewa-dewa masa lalu 25 Desember Tuhan sama besar Silahkan lawan data Silahkan Saya mau dipilih Campur Koli Bekasi Jadi anda Jadikan ini sebagai bahan informasi Bahan renungan Bahwa ada sejarah Yang sangat persis Dengan narasi kalian terhadap Kedua makanya Lu siapkan baik Menurutnya Walaupun Ape doang Masih Informasi Dan introveksi Bang Ali Ya Iya Oke Tadi kan sudah Kita bahas Soalnya Tuhan Kami tidak Sama Seperti Bapak Lebih besar Tadi Selesaikan Dia berbicara Kepada siapa Bikari Truk Kalau dia berbicara Kepada orang Yang mengerti Akan Tadi Tidak Kepada Miltils Matematik Manusia Tenggak Apa maksudnya Nah Makanya Sanjuku Ket adaptations Terus Sinab Bahkan Sess Kemudian Gitu Secara Tenduk Jj TRI Manusia Menerima Dia Bagaimana apalagi Tuhan Anda ini mengatakan saya mengatakan Anda tahu sekarang saya pakai Yone 1428 sebenarnya semuanya berkata sebab bapak lebih besar daripada aku mulai dari zaman Anda itu pertanyaan itu sudah kami tahu tadi kecil terus jawabannya setuju kalau kalian mau cari jawabannya betul-betul jawaban itu jangan disini orang-orang disini dalam hal-hal dalam hal apapun banyak-banyak dimana saya coba tunjukkan itu sudah kuasanya Yesus sama dengan jawabannya apa lu dah baca belum disini kalau ikuti kalau ikuti taruh di kepalamu terus jawabannya apa disini bukan untuk menjaga menunjukkan kuasanya Yesus yang bapak sama yang mana aku hanya ingin berpikir jangan berlagu bapak sama kamu ngapain kamu ngapain ke atas sendiri sama enggak kuasanya tuh enggak gini aku hanya ini ya sama-sama mengatakannya bukan aku dan kami yang mengatakannya oke kalau tidak ada yang menyampaikan aku turun-turun aja ya oke ke sini bukan merengek jualan udah jelas jawabannya banyak lebih jujur tapi dengan kamu mengajari kamu kita nggak nanya sudah bapak sama besar dalam segala hal akan itu jaman dulu ditanya saya bukannya mengambil contoh kuasa waktu Yesus membangkit kelas harus itu diwati sebelah itu mestinya dia udah ada jawab bisa Anda bisa membacanya sampai ke bawah itu jujur saja bahwa saya nggak bisa baca di empat gunanya jawab Yesus semoga sudah mengatakan kepadamu jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah Yesus berkata ya kemuliaan bukan kemuliaan dirinya maka mereka mengangkat batu itu kelahiran Yesus mengadakan atas dan berkata bapak aku mengucap syukur kepadamu dimana engkau telah mendengarkan aku aku tahu bahwa engkau aku selalu mendengarkan aku seputaran pohon korma tetapi oleh orang banyak yang berdiri disini mengerti aku aku mengatakannya supaya era darat supaya mereka percaya bahwa engkau yang memutus aku tinggi bang jadi waktu Yesus membangkitkan Lazarus Yesus mengucapkan syukur dijelaskan dan memasukkan Kota halayak pramik ya adalah siswa Tuhan kenapa sekarang kita coba pakai akal yang sejati-jati gimana mungkin sama besar kuasa yang terjadilah satu yang digunakan mengucapkan syukur kari Kemudian yang mengklaim dirinya utusan Tuhan kecuali Kristen Bapak dari segaya mengutus diudahisme Pak sekarang kita ada yang pernah lahir disini Apakah pengutus jadi itu kuasanya sama tidak ada bagaimana atau beda bagaimana ini dalam kuasa ya saya ulangnya apakah pengutus saya benar-benar terus keluar dari toilet dan silakan tidak dijawab saya kan percuma diam aja udah jawab saya pakai kamu pakai apa tidak dikasih akan mengatakan percuma ketika Kristen mengatasi sebagai datang coy selahir di kandang doma jadi sebenarnya kamu itu diskusi bukan melawan saya melawan sampai di sini tapi kamu melawan Bible melawan pernyataan Yesus mana sih itu silap naik aja jatahnya udah terjual aku tuh sebalik kalau hanya mendengarkan kata gereja berarti gini kalau itu memang kalau menengahkan kata perdita kalau bicara kalau yang kita dengar dia berhubungi iman-imansi halil satu pun yang ngatakan isu dari kadang doma akan sehatmu mati kalau mau berapa sudah tertulis dengan jelas Oke susu berkata aku dan lupa masih di bawah kalau bicara Oxford itu harus bisa berbangga lebih besar daripada aku kau mengatakan sama besar akademik dari Oxford akhirnya ya pakai akan sehat memburu hilangkan imanmu kamu hidup ini cuma sekali jalan-jalan Christian antara pagi jangan terprovokasi oleh gereja Christopher jangan terprovokasi oleh pendeta luar biasa ini artinya itu hanya menikmati bisa bahasa Inggris Anda kalau tidak bisa ada tanya-tanya saya biar saya jelas tidak boleh saring dengan keadaan sadar dengan bicara supaya anda bisa sport itu bodoh-bodohi membayar perpuluhan itu yang terjadi selama ini di kampung saya Bang Ali sadarlah bro oke sekarang ini pakai akan sehat bukan di nomornya gitu iman boni tapi harus logis pastiin pikirnya nanti baru diimani akhirnya anda pergi tanpa pahami setanggalnya berapa tapi pernah lah di putara kanang doba begitu ada diwati-wati-wati masih ada oke karena kita nggak pernah memperingati berarti hari lahirnya Nabi Isa janganlah beropakai iman buta saya pakai data kamu tidak ngomong-ngomong pesan semari ada di muka bumi ini dilahirkan oleh jelas Yesus mengklaim dirinya Bapak lebih besar daripada aku Oh bantaku Yesus tapi tidak tahu ini ilmu apa itu apa semua kalau anda tidak tahu pertanyaan selanjutnya kenapa ada kita di sini itu ada kepentingan sekarang kita di sini nggak minta pertuluhan ini menjawab dulu jangan-jangan tahu pakai sehat aja dikit gitu loh bu jangan ingat saja Kak kami di Islam tidak ada tradisi memperingati hari kelahirannya Nabi Isa guys kenapa apa lagi 25 Desember itu siapa yang lahir apalagi ya sekarang yang paling juga apalagi ya mau nampar lagi gitu tidak ada makanya kalau kita mau ngasih pertanyaannya 25 Desember itu siapa yang lahir diberi hati setiap Natal ngomong-ngomong nyambung nih topiknya itu ngomong-ngomong kamu pindah-ngomong yang akhirnya ini bukan gereja juga tidak ada topiknya jelas berkata bapak lebih besar daripada aku Israel jelas diakui teman kita kristen ini mengatakan Yesus dan Bapak sama besar tidak mati tidak ternyata setelah kita cek semua gagal total dalam segala hal apapun jelas datanya ada Bapak juga itu berfirman masing-masing kita nggak punya lebih besar lebih berkuasa pertanyaan dia berfirman 5 Desember itu dibawa Gabriel siapakah yang lahir isinya Yesus kandungannya lebih besar yang mana lebih besar ya Bapak Yesus lebih kecil itu secara bahasa sederhana acara apa Yesus dibuka bumi beraktivitas nah lebih kecil dia semua yang dia lakukan oleh Yesus adalah kehendak Bapak Yohanes 530 aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri menginginkan kehendak Bapak yang memiliki saku artinya apa-apa Yesus tidak mau pertimbangkan sembarangan kecuali dia berpikir itu ada petunjuk makanya dia diberi firman untuk mengajar di muka bumi mana lebih besar ya Bapak jawab saja sekarang katanya setelah terangkat ke surga sama besar kalau dia sudah terangkat ke surga dia sama besar artinya banyak Tuhan di surga apa itu ada perimbangan Yesus besar Bapak besar semuanya besar ada tiga Tuhan lebih besar di sana seperti itu atau mau digabungin nggak bisa itu Yesus terangkat ke surga ya fisiknya masih kecil yang 25 Desember itu bagaimana fisiknya di bumi begitulah dia yang terangkat dilihat disaksikan oleh 500 orang terangkat dengan 519 saya yang saya paham ya waktu dia makan dan goreng fisiknya masih segitu ya itu masih anak Maria pertanyaan sampai di surga dia masih pakai fisik yang berlaku dia apa-apa Yesus nampak sama besar 0 Yesus masih punya fisik pertanyaan Bang Andi jadi kalau Allah memaksakan menuangkan Yesus yang raya sama dengan gena lebih baik anda belajar sama yang Pak Jodi itu maksud banget apa itu eh Triteos tiga tuhan luar kawasan Anda sudah mengakui tiga Tuhan selesai kita Tuhan Anda ada tiga Tidak akan pernah memaksa iman Anda tapi kalau anda mengatakan Tuhan satu ini ada kerimbangan antara satu dan yang lain sama besar itu anda tidak normal dalam berpikir walaupun itu artinya anda ini sakit tapi sakitnya tuh di ini kan bisa saja bukan di sini tuh di sana nggak jawab dulu 25 Desember itu oke Bro yang lahir siapa memang karena sulit sih mengalahkan umat Islam kalau diskusi karena kita ini logis kita logis bicara berdasarkan data dan fakta di beda anda sendiri tapi anda berusaha melawan atau baik-baik itu susahnya jangan jangan karena mulai dari kecil memang udah ya diintimidasi oleh pengajaran-pengajaran gereja dengan lagu-lagu Rufani ini yang membuat anda sulit-sulit bangun dari itu bangunlah bro bangun yang selesai yang sejawab jawab-jawab tadi besok Anda meninggal karena meninggal dalam keadaan terninat-terninat pokokkan oleh ajaran-lajaran kayak gitu anu Yesus nama hidup di muka bumi tidak pernah mengklaim dirinya sama dengan bapak Bang Melki tapi Yesus mengklaim dirinya dia utusan bisa pelajari banyak sekali tanya yang saya mengajarkan bagaimana menyembak kepada satu-satunya Tuhan yang benar ya Sema Israel itu lho kami menjadi satu tanggal 20 jadi jangan ngadinya saya jangan ngarang-ngarang di sini ya kami ini orang berasal kami bicara to the point muda untuk dimengerti Anda bicara muter-muter kayak asing saya mau kasih aduh melihat melihat ini saya sarankan biasanya menjadi seseorang yang gentel kalau tidak tahu enggak perlu malu ya nanti kita kasih tahu tadi itu begini bang ya udah akhirnya saya mau sudah lengkap bergerak lagi nih coba besarkan leher saya unik besar kelihatan saya belum aku tadi itu lebih Fahra berdua dulu dikongsi anda terbicara tentang iman dan lo juga ini lagi ini kibarkan lupa ya hahaha jangan lupa Inek Iya dia masih belajar saya akan berdiskusi ini saya bimbing aja agama kristian makan garam maka agama Islam makan gula jadi nggak pernah bisa nyambung 25 Desember dipilih sebagai hari Natal kita baca sama-sama di dalam kemudian topik nggak usah ada teori sejarah agama disebutkan bahwa kristiani awal mengambil tanggal 25 Desember sudah kristian itu apa sih beraya yang ditujukan untuk dewa matahari kemudian ada pulang menjadi manusia pada pertengahan desember yang berlangsung selama beberapa hari kristian itu pengikut kristus oke pengikut kristus itu apa kristus itu pak juruselamat juru selamat baik yang diurah puas Oke siapa yang mengurapi juruselamat itu hari yang manfaatannya siapa yang mengurapi siapa yang mengurapi siapa yang mengangkat Muhammad jadi nari kenapa itu siapa yang mau dari universiti yang menulis sekarang kamu pergi ke gereja dulu Christmas sekarang kamu pergi gereja dulu tanya pendetamu siapa yang mengurapi Yesus tinggal hari kristus aja selama jelas ini selama dimana suratnya yang mengurapi siapa jadi yang mengurapi adalah Tuhan apa kali artinya yang diurapi bukan Tuhan jelas jadi barangnya pada kan lagi sulit inilah resiko aja kalau akal tidak dibanding mau saya baca kan lagi kebanyakan ilmuwan salam mungkin semuanya bahwa pesta ini cenderung bukan berasal dari sebelum tahun 274 hari ini ketika ada yang bisa dibanding maurilian buang semuanya dikasihkan wilbangun di solitifus hiromani kita hanya punya bukti sedikit langsung lanjut disisir lain dalam artikel bahwa ini panjang jadi anda bisa belajar banyak membaca iman dari mana asal-muasal perayaan agama saya Oke siapa kita bahas apa dia kenapa 25 Desember ini kita bahas Tuhan nabi utama dengan saya Tuhan dari kenapa sih soalnya membandingkan Tuhan ada dengan Nabi siapa ini Pak Coy oke karena memang kelahiran Yesus Kristus itu terima imba terambat jadi para nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam nabi utusan Allah Rasulullah dia bukan Tuhan kenapa masih Kristus ini diskusi Tuhan ini di bandingkan nabi menurut saya perdampang nista banget Tuhanmu jadi siapa tuh siapa tuh yang ngol tuh Tuhanmu itu kalau kebandingkan nabi nabi itu utusan Tuhan abang kumis abang kumis gitu loh makanya utusan Tuhan jangan dituhankan karena Yesus juga utusan itu kita masih dulu ya satu-satu sudah makan belum begitu juga di Indonesia ini cantik menemukan saya serasi aja saya ditampilin tulisan yang baik ini ini jangan ya kita ini itu Natal kalian 25 Desember sabar dulu Anda mau bawa topik apa bro itu karena kasih hanyalah melakukan apa itu dari Mereka juga jangan perlu dikasihannya saya kan apa yang saya tahu gitu Anda mau bawa topik apa yang anda kuasai sebenarnya jadi pertanyaan gini loh Melky kalau memang tidak tahu terus kenapa ada lagi ada kisahnya kita tahu semua ada bagaimana diciptakan baru 2000 tahun yang lalu Oke tapi itu isi teman-teman kok saya Premi saya baca nih inilah hidup yang kekali itu bahwa mereka menemui kau sudah bersahir bisa dengar soalnya kenapa anda selalu mau peringati hari lain dengarin dulu saya baca kok saya Premi saya paksa orang baca aja kok orang mau baca kok ini gimana sih Oke baik kalau dikaitannya dengan jadi kompaksa gitu walaupun ikan begitu dikaitannya belum berpindah-kaitannya berdasarkan masyarakat ini mulai rencoknya kenapa Kristen nggak bisa diskusi ya kenapa ya susah amat sih kalian tersebut bukan menurut tapi Pak Rani itu 25 Desember hari lahir matahari beragam saya berhenti orang-orang Yunani sebelumnya pagi yang berat otak itu kalau jadi makan lebih berat jadinya mau Tuhan Anda pagi konsumsi lebih badi inilah pengaruhnya gitu loh otakmu jadi terlalu terinspeksi badian memperingati berusaha di masuk begitu ngomong-ngomong bisa diskusi nggak itu kamu bisa dikasih nggak saya baik Yesus nggak lahir disitu tetap pakai data bisa nggak diskusi pakai data secara tidak pastikan kamu punya baik-baikah disitu hanya sesuatu tapi bisa kalau nggak tahu apa yang diperingati kebenaran semua yakin 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 benar semua saya nggak premi lho saya hanya baca baguslah kalau menurutnya pernah itulah hadir di muka bumi ini dilahirkan oleh Muta Maria kita imani bersama saya baca saya lagi sambil jungkir ini saya baca nih tangannya berapa dengan nerem terus aku masih berkatannya tidak ada masalah bagi kandes apa yang branding sini gimana sini ada uangnya ada uangnya ada uangnya kalau nggak mau dengerin diskusi bakalnya salah dan dia nggak boleh dan dia mau dia tahu dia tahu dia tahu dia cuman sama lagi doang yang nampaknya baca loh ya contoh misalnya ya inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengaku kau satu-satunya Tuhan yang benar pokoknya semuanya Yesus yang terakhir yang bicara dari tadi saya susu disini mengaku dirinya utusan itu akan besarkan layar saya anda sudah berbeda lagi melihatnya mendapatkan uang baru ya itu melihat ini dia lawan baik-baik dengan Dewa Mataharinya Roma Wihuno soli 8 dekat sini bro dinarasikan dengan ada matahari di belakangnya itu sudah berat sebenarnya oke nah ini ini menyerang personal ini tanya-tanya diskusi menyerang personal ini kita banyak gambar yang personal berada kita digambar diskusi ada matahari data bukan personal yang kita serang kenapa kira-kira tiga gua serang personalnya Tuhanmu bagaimana dengan gambar Dewa Romawi kalau gua serang personalnya Tuhanmu tahu jawabannya banyak-banyak fisik bagaimana enggak enak juga kalau saya mengatakannya Yesus itu Yesus itu adalah terang dunia laki-laki tanpa cacat dia laki-laki sempurna kalau kau mempremi masalah kebetulan ya tapi kebetulan ngapain berdosa kalau dia nanya sebenarnya Yesus laki-laki kok memang Yesus memang dosa kalau kita ketatakan Yesus laki-laki Israel untuk menerangi badi Israel ya betul berarti aku enggak salah dong dong dosa kalau kita ngapain sesuatu laki-laki ya dosa tidak walaupun kita bisa kalau salah satu-satunya bukan enggak nggak lusit ya enggak nggak ini positif kita positif itu coba silakan saja saya nggak pernah mengkrotes agama kristen di pasal 29 undang-undang itu dikatakan ini mengakui kalau saya uruskan ya kalau nggak salah satu aliran percayaan ini benar-benar ini mengakui itu ya kan tidak pernah memprokes adanya Kristen kembali ke Taurat Islam dan Kristen di Republik ini dengan agama yang hidup damai tuduhkan ke agama kerja saling bergampingan toleransi antar umat beragama bukan itu topiknya coi bukan bener itu bukan itu topiknya ideologis menuduh apa kristologi jangan-jangan meninggalkan kakarawala berbicara yang logis dan iman dari dasar kami umat Islam tidak pernah memprotesi itu ya kalau kami lagi kita berdua lebih awal itu apa sini ku jawab Kristen dibawa penjajah masuk di Republik ini gitu ya teman-teman penjajah yang bawa masuk setelah penjajah itu diusir oleh mayoritas umat Islam dengan Allahu Akbar mereka teriak gitu seperti itu Melki sama Allahu Akbar mereka kabur apa yang dia tinggalkan di ada lagi Otenai tidak tahu tapi mau menjelaskan gitu ya semoga tercerahkan semua ya mulai dari istilah anak domba Allah Dewa Matahari tanggal 25 Desember dan lain-lain serba-serbilah isi video ini tidak ada maksud untuk menghinakan tidak ada maksud untuk menghujat ini kita berbicara by data dan fakta gitu ya dan kami tidak pernah menafsirkan kalau membawakan data yang ada di Bible sesuai tertulis saja ini area diskusi bukan monolog terima kasih buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa